kecoy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini gua mau nge-review lagi nih punya gua motor punya gua Sonic ada beberapa perubahan ya beberapa part yang udah diganti dan juga apa aja sih yang udah gua ganti gitu jadi gua mau review ya review singkat aja sih btw ini hari Minggu gua habis mori tapi apesnya kita kena tilang ya kena tilang kena tilang ditonjong jadi tadi tuh ya itulah gua keluar duit buat beresin mau kagak mau jadi buat kalian hati-hati lah kalau misalkan mau riding Btw ini adalah penampakan punya motor gua dan mungkin buat kalian yang udah berteman di Instagram Tik Tok udah gak asing lah jadi disini gua mau nge-review sedikit apa aja yang udah gue ganti oke langsung aja ke bagian kokpit cuy nah disini kokpit gua udah ganti master m rcb s1 ini yang 14mm warna silver karena emang apa ya ngikutin konsepnya biar gak terlalu kontras gitu jadi gua pakai warna warna silver berikut handle kopling ya ini pakai punya R25 cuy ini murah cuma 80 ribuan nih aftermarket sih kayaknya kalau ini sekitar 900 untuk gas spontan masih pakai yang dulu terus juga untuk saklar masih pakai yang dulu dan juga handgrip masih pakai yang dulu juga rcb hg55 terus ini untuk polmeter ini udah juga error cuy jadi si layarnya itu udah setengah kena air ini kisaran 100.000 cuy tuh disini juga gua udah ganti selang rem pakai TDR cuma ganti motif yang tipe karbon terus lanjut ke bagian kaliper kaliper disini gua pakai Nishin samurai break yang dua piston ini PNP ya udah berikut bracket dudukan kalipernya nih dan ini juga ori ini bisa kalian lihat ada kode mana nah itu ada kode ya cuy cuma putih jadi agak sedikit gak kelihatan nih tuh ini tuh gua beli sekitar 850-an cuy lanjut ke bagian piringan pakai TDR masih yang yang dulu berikut baut ProBall nya kemanis lah pelak masih RCB SP522 yang dulu juga ripen bronze atau Abu Glossy clear basah terus untuk ban pakai FDR MP27 ya sport MP27 ini kisaran 480 ribuan cuy ukuran 9080 terus untuk radiator masih pakai GSX nih cuy ini masih bagus karena emang motor jarang gua pakai untuk selang radiator pakai samko masih yang dulu kelemannya juga masih yang dulu dan ini nih stripping stripping gua udah ganti modelan komorod gua ngejiplak dari postingan komorod Indonesia cuy ini gua pesen di 21 ride nah buat kalian yang mau pesen stripping dekal custom ya request nama ataupun motif kalian bisa cek di IG nya 21 ride atau di shopee nya atau enggak gua udah taruh linknya di deskripsi cuy ini 135 kalau gak salah stripping doang kalau dekal tiga setengah cuy lumayan lah bagus ganti konsep juga kan terus UB gua udah pakai posi sekarang enggak pakai Bipro lagi posi Duralium gua beli di DKC itu sekitar enam ratusan enam ratusan tapi ini gua udah ganti sih mereka dudukannya supaya lebih tinggi karena ini modelan El nih modelan RC3 jadi posisinya itu agak lebih tinggi ya soalnya kalau misalkan pakai dari bawaan yang mentok kebagian sasis cuy kalau bisa kalian lihat baret bisa pakai plat tambahan ya biar agak sedikit tinggi terus untuk knalpot pakai Pro Liner masih Pro Liner gua beli bekas kisaran 650-an kalau untuk barunya yang black series sekitar 850 cuy ini enak sih menurut gua mah lanjut bagian belakang selangnya masih TDR yang dulu kaliper udah ganti ke ori lagi nih terus piringan chakra masih dipakai TDR satu set sama yang depan kisaran 4,5 ya untuk pelek RCB ban belakang ini pakai dari MP2 MP96 FDR MP96 ukuran sama 90 per 80 rata ini rekomensi buat harian atau daily menurut gua ya kalau misalkan bulan hujan itu gak ngerekomen sarung jok masih pakai oja 132 ribu cuy ukuran L ya lanjut ke bagian samping kiri ini gua gear set udah ganti juga pakai dari TK Racing size yang depan masih pakai yang 14 untuk yang belakang 43 jadi gua up size up size ya kemarin tuh pakai triple S ukuran 40t ini gua beli kisaran hampir berapa ya 2,5 kalau gak salah untuk rante juga udah ganti pakai dari Pukukawa 100ribuan warna pink biar serasi sama bodi cuy kisaran 100ribu lah lumayan lah untuk bautnya juga udah ganti pakai modelan Probo Rp 120.000 terus ini nih shock ride it GP gua ganti juga beli lagi yang baru karena yang dulu gua jual ini dapat 82 kalau gak salah untuk yang Black Series itu beda harga ya kalau yang yang gold merah itu 78 juga udah dapet ini penampakan Underbone OSI ini tipenya yang ball join ya jadi masih sistemnya menggunain sistem cungkil untuk up gear untuk ini apa sih namanya gua lupa lagi nih baut magnet ya ganti pakai pakai Probo apalagi udah kalau untuk daleman lah masih standar gua males tipenya cuy udah jadi kisar kisaran total berapa ya nantilah gua cantumin untuk total eksternal eksternalnya doang Btw gua mau bilang atau ada yang tahu gak kalau misalkan aplikasi di luar ini tidak di luar konten ya aplikasi recovery tadi gua kena tilang udah bikin konten cuma minta dihapus sama polisinya anjir tadinya mau di up oke lah mungkin segitu ya thank you buat kalian yang udah nonton sorry kalau misalkan ada kekurangan dan selebihnya gua pamit undur diri jangan lupa buat di like comment share subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya see you on the next video bye bye cuy selamat menikmati